Pertanyaan terakhir Ustaz Tidak dipungkiri Hati sakit jika patah hati Bagaimana solusinya bagi kami Anak muda Ustaz Agar bisa menghilangkan rasa tersebut Di jalan yang syarikh Iya Orang patah hati itu Karena Citu cinta Seperti orang yang Mengendarai mobil, kendaraan Ya dia mendaki Kemudian sampai pada Jalan yang landai Ternyata remnya belum Yang akhirnya menabrak Kesana kemari dan tidak terkendali Itulah orang yang Patah hati Tetapi Sebagaimana tadi kita Sampaikan Bahwa Yang namanya jodoh itu adalah Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita beriman Bahwa Allah Telah memilihkan jodoh Untuk setiap orang Ada diberikan jodoh Ada juga yang tidak diberikan Ya jodohnya Dan Tidak semua yang kita harapkan Bisa kita dapatkan Dalam sehari katakan Tidak semua yang di Idam-idamkan oleh seseorang Itu akan bisa dia Gapai Ya sebagaimana halnya Sebagaimana terkadang Perahu itu berlayar Tidak sesuai dengan Arah Arah angin Maka anak muda ini Bagaimana kita Bisa bangkit dari Move on itu Pertama kita tobat Ya karena terkadang Ada seseorang itu Mencintai seseorang Yang merupakan Cara untuk Menyakiti dirinya Secara sengaja Mencintaimu adalah sakit Adalah sakit hati Yang disengaja Ya karena dia bisa Menjadi hukuman Makanya Awal Kalau tidak terkena Itu bagus Karena fitanya besar Tapi kalau sudah terkena Ya ada Seseorang yang telah diukir Namanya di hati Ya kemudian ternyata Dia memilih yang lainnya Kita Syariat mengatakan Sarat pendidikan Adalah terhadih Adalah ridho Ya suami Laki-laki ridho Perempuan Ridho Jadi kalau seandainya Kita Ya bukan kita yang dipilih Ya Maka kita hargai keputusan Ya orang tersebut Karena ada kalanya Kita Ya ada kalanya Terkadang Kita harus berhenti Mencintai seseorang Bukan karena kita Telah putus asa Untuk mencintainya Tapi karena kita yakin Dia akan lebih berharga Dan bernilai bagi yang lainnya Masya Allah Ya karena ada seseorang Lebih bagus dia nikah Daripada tidak Ya terjaga kehormatannya Yang penting kan dia ridho Ya dia ridho Maka Yang dilakukan Bagi orang yang patah hati Banyak 10 langkah Harus dilakukan Kata Ibn Qimbal Jauhzi Ya dalam kitab Tergantung penyakitnya Nah Tapi Kata mana Dikatakan Kalau ada orang mau Silahkan nikah Kalau tidak mampu menikah Karena hal-hal yang berkenan Tentang syariat Maka dilakukan Harus dia menghindari Apa-apa berkenan Tentangnya Jadi jangan sampai juga Masih mau dicek Ya kita sampai pada fase Yang sama-sama online Tapi tidak saling mengabarkan Ya kan Gitu kan Jadi Jangan Diikuti izinnya Jangan Bisa Diikuti jangan Facebooknya itu Jangan-jangan Untuk mengobatinya Kemudian Waktu juga bisa menjadi obat Yakin Karena waktu itu Bisa menjadi obat Ya Jadi biarkanlah Waktu berjalan Dan biarkanlah obat itu Bekerja Maka nanti Keperian juga Itu akan Akan berkurang Kalau tidak bisa Maka kita Ingat hal-hal yang Yang buruk Tentangnya Jangan indah-indahnya Pokoknya yang buruk-buruk Ada apa yang mengatakan Saya lupa Hal yang Jadi kebodohan terbesar itu Ketika mengatakan Saya ingin melupakan Semakin mengatakan Saya tidak ingin melupakan Malah ingat terus orangnya Itu Jadi kemudian Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat Ya Karena kalau hati sudah kosong Pikiran kosong Akan mengingat hal-hal yang Hal-hal yang seperti apa Perempuan Kemudian dia bertobat Ya dia akan Kalau pernah hubungan sebelumnya Apa yang saya lakukan Dengannya sebelumnya Itu adalah dosa Sehingga dia akan membenci Ya Sebagaimana Kata Nabi Menwajad Seseorang itu Akan merasakan Halawatal iman Yang mengkunna fihi Wajad halawatal iman Ketika ada tiga unsur Pada dirinya ada Maka dia akan merasakan Manisya iman Yang diantaranya Ketika dia Tidak suka Kembali kepada Kekufuran Sebagaimana dia tidak suka Dilemparkan ke dalam api Neraka Jadi kalau mengatakan Apa yang saya lakukan Itu dosa Maksiat Itu adalah talbis iblis Ketika saya membangun hubungan Dengan itu perempuan Atau laki-laki Itu talbis iblis Ya Karena itu Pacaran itu malapetaka Umpamanya Kalau dia sempat berhubungan Itu adalah iblis Ya Dia mengatakan Dia mengatakan Saya punya kenangan indah Ya Masa-masa terindah Ketika masa di CMA Ketika kita berjalan Di tipi pantai Ya Kemudian Makan bersama Itu akan melukai Dia akan mengatakan Itu adalah dosa Itu perbuatan diharamkan oleh Allah Maka dia akan takut Untuk kembali kepada Hal-hal yang Yang seperti itu Kan dekutnya Butuh pendampingan Kalau yang kasusnya berat Ya Kasus berat Maka dia butuh Pendampingan Tapi ingat Itu terjadi Orang yang gagal move on Karena cinta Ketua ulama kita Kulubun gofal an zikrilah Itu karena hati Yang laleh berzikir kepada Allah Fakutalah Allah Bi'udiyati goyiri Sehingga Allah Timpakan musibah kepadanya Dengan Perasaan mengingat Selain Allah Coba yang kan Harusnya kan Allah Ya Allah Ini berganti Susan Ya Dia kan sebut-sebut itu Namanya Bahkan menangis Itu tangisan dosa Jadi Banyak hal yang boleh dijelaskan Tentang bagaimana Gagal mengobati Wanita Yang mengobati Orang yang Gagal move on Karena patah Ya patah Tapi simpelannya Ya sibukkan Raga dengan hal bermanfaat Bahasa ilisan dengan zikrilah Hidupkanlah Hati kita dengan Ibadah Kemudian penuhi pikiran Dengan Dengan ilmu Gerakan ragah Dengan ketaatan Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dan kemudian Bersabar Ya Menanti Maka tergantikan juga Atau Segera menikah Segera menikah Insya Allah Kalau perempuan itu Sudah menikah Terlupakan Akan terlupakan Dalam ungkapan dikatakan Berat bagi seorang wanita Untuk melupakan Sosok yang pertama kali Meruntuhkan dinding hatinya Subhanallah Ukiran namanya Takkan terhapus Dari sekeping hatinya Sampai ia kembali Menemukan cintanya Yang baru dan sejati Insya Allah Kalau sudah menikah Dipertemukan sama laki-laki Yang bisa menjadi Obat penawaran luka Bisa menjadi air hujan Yang membasai hatinya yang kering Dengan curang cinta Dan kasih sayang Kapan sudah diberikan Oleh suaminya Emas beras keras Dalam Dalam bingkai pernikahan Itu akan Bukan berarti Tidak ada dalam sejarah Akan ada dalam sejarah Tetapi Lihat Berpahala dengan pasangan hidup Berpahala Kalau sebelumnya Kalau sebelumnya Kayak indah Tapi dia Berdasar Dia berdosa Kata Nabi SAW Saya tidak melihat Adanya ekspresi cinta Yang paling tulus Antara dua orang Yang selalu mencinta Melainkan dalam bingkai Pernikahan Ada pun yang sebelumnya Itu cuma modus Masya Allah Jadi Tolong bangkit Karena belum itu Kamu ketemu sama dia Bagus Jadi kalau bahasa kami Ya tangisan wanita Tangisan wanita Mungkin adalah getah Dari hati yang luka Kesedihannya Boleh jadi Ada serpian Dari jiwa yang patah Tapi segera bangkit Dan seka air matamu Boleh jadi Ini adalah Cara Allah Menyelamatkanmu Dari orang yang salah Maka Jika hari ini Kisah cintamu Belum terasa indah Sempurna Maka biarkanlah Masa depan Yang akan menyempurnakan Bahwa sosok yang Kamu lepaskan itu Boleh jadi Akan datang Dalam karna yang baik Kalau tidak Allah akan gantikan Dengan sosok Yang lebih baik Yang semuanya adalah Pilihan indah Bagi orang-orang yang Belif Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sabar ya Jumlah Barakalufikum Barakalufikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh